Intro Keberkahan bulan Muharram dan hari Jumat tidak disiasiakan oleh Kapolres Barito Timur Jajaran Polda Kalimantan Tengah AKBP Al-Fandi Eka Putra SHSIK MPCTE didampingi istrinya Indah Al-Fandi berbagi makanan dan rejeki kepada anak yatim Usai melaksanakan sholat Jumat Kapolres di Masjid Al-Haris Polres Barito Timur Kapolres didampingi istri menyerahkan langsung makanan berupa nasi kotak dan uang jajan kepada puluhan anak yatim dan beberapa orang janda di sekitar rumah Polres Barito Timur di Aula Rumah Jabatan Kapolres Jumat 11 Muharram 14 43 Hijriah 20 Agustus 2021 Pada kegiatan tersebut Kapolres juga memberikan semangat kepada anak-anak yatim agar semangat dalam belajar dengan tetap bersekolah Kami ingin membagikan sedikit berganti kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar Polres Barito Timur Jadi sebenarnya kita niatnya ya ini pribadi ya kita yang bukan acara formal dari Polres cuma kebetulan dibantu sama teman-teman dari Polres Mudah-mudahan sedikit rezeki yang kami bagikan ini bermanfaat bagi anak-anak kita anak-anak yatim kita Dan yang kedua kami ingin menunjukkan bahwa adik-adik itu harus bisa dekat dengan kami ya anak-anak yatim kita di sekitar Polres ini bisa dekat dengan Polres Dengan kami, kami juga berusaha semaksimal mungkin bisa hadir dalam kehidupan mereka ya selaku orang tua Ya mungkin itu aja Sementara itu salah satu orang tua anak yatim yang hadir menyampaikan terima kasih atas kepedulian Kapolres dan istri kepada anak-anak yatim Ia mendoakan Kapolres selalu diberi keselamatan keberkahan dan sukses dalam meniti karirnya Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Ahmad Fahri Zali, Haji Suryansyah, laporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!